Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kifrat Tutorial Di video kali ini saya akan berbagi tentang Cara mudah di Excel Dimana cukup mengisi data pada satu sheet saja Maka di sheet lain juga akan terisi Nah, tanpa perlu berlama-lama Langsung saja kita ke pembahasannya Baik, disini saya sudah memiliki contoh Buku kas umum otomatis Dan disini terdiri dari bulan Januari hingga bulan Desember Kemudian pada bagian atas tabel Di sini ada sel isian kosong Untuk instansi dan tahunnya Dan ini sama dengan yang ada di Januari, Maret, April, Mei sampai Desember ya teman-teman Nah, sekarang kita akan mengisi semua sel kosong tadi Cukup dengan mengisinya dari sheet yang ada di Januari saja Nah, caranya cukup mudah Kalian langsung saja klik kanan pada sheet ya Klik kanan seperti ini Kemudian pilih select all sheet Kalian klik seperti ini Maka semua sheet akan terseleksi seperti ini Selanjutnya, kalian arahkan kursor kalian pada sel instansi terlebih dahulu seperti ini Disini saya coba tuliskan dinas pendidikan Nah, sekarang kalau saya cek di bagian Februari, Maret, April, Mei dan hingga Desember Ini sudah terisi tulisan dinas pendidikan untuk instansi dan tahunnya terisi 2021 Nah, untuk menghapusnya Caranya sama, kalian klik kanan disini Lalu pilih select all sheet Kemudian, kalian hapus yang ini Kalian delete Maka pada bagian Februari, Maret dan hingga Desember Ini sudah dikosongkan Sekian video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!